Memang benar Mas Menteri, anak-anak itu, saya juga punya dua anak SD dan TK ya. Selama ini kalau saya tanya memang mereka maunya balik ke sekolah, kangen sama teman-teman, kangen sama sekolah. Lalu yang jadi masalah, kalau udah SMP, SMA mungkin udah bisa nih, udah mulai ngerti gitu, prokes gitu. Sementara anak TK, anak SD, di bawah kelas tiga lah misalnya. Itu kan, eh gak tau, colek teman, colek sana, prokesnya udah pasti gak mungkin bisa itu Pak. Jadi ibu-ibu ini juga sebenarnya udah pengen anaknya sekolah semua gitu. Tapi karena lingkungan sekolah sendiri tuh, misalnya sekitarnya tuh masih zona merah semacam itu loh Pak. Itu harus gimana jadinya sistemnya gitu loh Pak, semacam itu sih. Terima kasih Bu. Silahkan Pak Menteri. Makasih Bu. Jadinya masing-masing sekolah akan melalui pola-polanya sendiri. Ada sekolah yang mau buka cuma dua hari seminggu. Ada sekolah yang mau buka setiap hari ada longkap-longkap. Ada sekolah yang membagi satu hari jadi satu grup, lalu setengah harinya lagi sorenya satu grup lain. Jadi masing-masing sekolah akan menentukan mau gimana pembagian rotasinya Bu. Jadinya sistem itu adalah tergantung masing-masing kebutuhan anak-anak dan orang tua di sekitar situ. Karena aturan mainnya adalah hanya 50% kapasitas, mau tidak mau akan ada hybrid modelnya. Tapi setiap sekolah akan menentukannya. Kedua, rekomendasi saya untuk ibu adalah ya ibu langsung mau observasi sendiri. Jadi melihat, oke kalau misalnya hari pertama sudah ada tata muka, ibu nggak mau ngirim anak ibu dulu. Nggak apa-apa, ibu aja jalan ke sekolah melihat, memonitor dulu. Seperti apa situasinya. Hari kedua mungkin ibu ada satu anak ibu yang ibu lebih pede. Anak itu protokol kesehatannya, dia disiplin, dia takut dengan COVID. Jadi dia biasanya disiplin. Yaudah anak yang itu dulu pergi ke sana. Kalau anak yang belum ada kepercayaan diri mungkin di rumah dulu. Jadi ini semua adalah harus mengambil inisiasi sendiri, ibu. Tugas kami di pemerintahan adalah untuk memastikan protokol yang terketat mungkin itu menjadi aturan mainnya. Dan kedua adalah untuk memberikan hak dan prerogatif masing-masing individu, orang tua, untuk menentukan di mana mereka mau mengambil resiko tersebut. Begitu, ibu. Kebur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar beli gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Tisu kebangkitan pekayu ini dihentikan. Tisu kebangkitan pekayu ini dihentikan. Ah!